Pemko Bukit Tinggi dan pedagang korban kebakaran pasal Ate Kota Bukit Tinggi akhirnya sepakat pasal penampungan dibangun di larang parkir depan bioskop Gloria di Jalan Minangkabau. Sementara jalan yang sebelumnya merupakan area di larang parkir, kini sepanjang jalan mulai dari depan masjid raya hingga ke simpang raya depan jam gadang dijadikan titik parkir. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias saat berada di kantornya di Komplek Perkantoran Bukit Gule Banca Selasa Sore. Menurut Ramlan, Pemko bersama Forkom Pindah dan pedagang sepakat penampungan disediakan di dua titik bagi pedagang pusat pertokohan yaitu di area parkir samping bekas bioskop Gloria dan Pasar Wisata Pasar Putih. Serta satu titik bagi pedagang kaki lima yaitu di area belakang pasar. Jumlah kios yang dibangun yaitu 263 kios ukuran 1,75 meter x 2 meter bagi pedagang pusat pertokohan dan 463 kios ukuran 1,25 meter x 125 meter bagi pedagang hak lima yang sebelum kebakaran berjualan di sisi pertokohan Pasar Ateh. Titik-titik yang masih berada di kawasan Pasar Ateh ini akhirnya ditapkan setelah para korban kebakaran menolak lokasi penampungan yang sebelumnya direncanakan pemerintah dibangun di jam pritis kemerdekaan. Pembangunan seluruh kios ini ditarikkan rampung akhir tahun 2017. Pada Januari 2018 diharapkan aktivitas perdagang di Pasar Ateh sudah berlangsung normal. Meskipun berupa pasal penampungan, namun karena Pasar Ateh adalah tujuan wisata belanja, kios akan tetap disediakan dalam persona dan kondisi senyaman mungkin. Dibangun menggunakan rangka baja, dinding dari material GRC, serta dilengkapi rolling down. Sementara saat penampungan telah selesai nanti, penempatan pedagang disusun berdasarkan jenis produk yang dicual dan diatur dengan cara diundi atau cabut lot. Tadinya pedagang kan gak mau disitu, ya sudah, kita akumulir lah, mau ke atas ya kita perjakan ke atas ya kan. Insya Allah yang di lapang Gloria itu, lapang parkir itu, 4 hari lagi udah selesai itu, udah berdiri semua. Kalau mengencor ya kan, memasang atap itu sebentar ya itu, gak lama itu kan. Nah kita nanti juga ke Laminangkabau, nah sekarang lagi dirapatkan lagi kan Laminangkabau dengan pedagang yang ada di sana. Yang buat tadi nanti hasilnya belum lapor ke saya ya kan, dan soalnya ya target kita kan 2 bulan ya kan. 2 bulan ini selesai ya kan, tentu kita harapkan pedagang kita bisa berdiri kembali dan tentunya lebih, biar tenang lah semua kan. Dan Bukit Tinggi, WS Kumbang, melaporkan.